Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lal ketika itu dirinya sedang duduk di gerbang kereta Sesaat kemudian datanglah seorang wanita yang duduk di depan Lal Wanita itu yang melihat gerak-gerik dari Lal ini sangatlah aneh ketika itu wanita itu pun sangat risih Sampai tiba-tiba Lal pun memutuskan untuk berkenalan dengan wanita itu dan entah apa yang terjadi Tetapi disitu Lal tiba-tiba bercerita tentang masa kecilnya Karena hal itu wanita itu pun terpaksa mendengarkan cerita dari Lal setelahnya film pun beralih ke masa lalu ketika Lal masih kecil Lal tinggal di suatu desa kecil dimana dia hanya dibesarkan oleh ibunya saja yang bekerja sebagai petani karena ayahnya telah meninggal karena korban perang Lal sendiri lahir dengan IQ yang rendah sehingga dia tidak sepintar anak-anak pada umumnya Karena hal itulah ketika ibunya mendaftarkan Lal ke sekolah dasar dia selalu ditolak sampai suatu hari Ibu Lal memutuskan untuk menemui kepala sekolah SD itu Di hari itu Ibu Lal memohon kepada kepala sekolah agar kepala sekolahnya menerima Lal Tapi disitu kepala sekolahnya berkata kalau tingkat kecederasan Lal ini dibawah rata-rata sehingga sekolahnya tidak bisa menerimanya Ibu Lal pun bilang kepada kepala sekolahnya kalau dia rela melakukan apa saja asalkan Lal bisa diterima di sekolah itu Bahkan Ibu Lal rela menjadi pembantu untuk kepala sekolahnya Akhirnya setelah melihat betapa besar pengorbanan yang akan dilakukan oleh Ibu Lal Ketika itu kepala sekolahnya pun kasihan dan akhirnya mengizinkan Lal untuk bersekolah di sekolah dasar itu Kemudian diceritakan kalau saking bodohnya Lal ini sehingga dia tidak bisa berjalan dengan tegak Karena hal itulah dokter memberikan alat bantu untuk Lal sehingga bisa berjalan dengan normal Hari pertama masuk sekolah Lal yang terlihat sangat aneh Selain itu dia juga tidak bisa berjalan dengan tegak Hal itu membuat di hari pertamanya teman-teman Lal sudah membuli Lal Bahkan teman-teman Lal tidak ada yang mau duduk sebelahan dengannya Namun ketika semua temannya membulinya ketika itu dia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Rupa Dimana Rupa mengizinkan Lal untuk duduk di sebelahnya Ternyata Rupa ini adalah seseorang anak yang sangat baik dan dia sangat baik terhadap Lal Dan semenjak hari itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama sangat banyak Dan mereka berdua mengobrol sangat banyak Film pun kembali lagi ke masa sekarang di kereta Memperlihatkan seorang wanita yang tadinya terlihat risih dengan Lal Ketika itu wanita itu pun mulai tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Lal Lal pun bilang kalau Rupa adalah wanita tercantik yang pernah dia temui seumur hidupnya Dan entah bagaimana bisa tetapi kenangan bertemu dengan Rupa pertama kali itu Terus berulang-ulang di kepalanya dan tidak bisa dia lupakan Kemudian Lal pun lanjut bercerita sekarang dia menceritakan hubungannya dengan teman masa kecilnya Rupa Lal kecil semakin menghabiskan banyak waktu bersama dengan Rupa Mulai dari bermain dan bersenang-senang sampai Lal pun bilang selain ibunya Rupa adalah salah satu orang yang lebih banyak berbicara dengannya Di suatu malam Lal kecil sampai pernah bertanya kepada Rupa Apakah ketika mereka dewasa nanti Rupa mau menikah dengan Lal Tetapi ketika itu Rupa tidak menjawabnya Kemudian Lal menunjukkan ceritanya pengalamannya ketika dia mengunjungi rumah bibinya Dimana Lal cerita ketika kecil dia sangat suka sekali untuk bergoyang Lal bilang kalau di hari itu dia bertemu dengan seorang pemuda yang menyukai goyangannya Sehingga pemuda itu pun menirukan goyangan Lal Film pun kembali lagi ke masa sekarang di kereta Dimana sebelumnya yang mendengarkan cerita dari Lal hanya wanita saja Sekarang terlihat kalau banyak orang yang mulai tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Lal Sehingga banyak orang yang mendengarkan cerita dari Lal Lal pun lanjut cerita kalau pemuda yang ditemuinya ketika masa kecil dulu itu sekarang menjadi orang terkenal Karena pemuda itu adalah sarukan Tentu ketika Lal bilang itu semua orang tidak percaya Karena menganggap Lal ini hanyalah seseorang pembual Setelah itu Lal pun melanjutkan lagi kisah masa kecilnya Di suatu hari Lal yang sedang bermain bersama dengan Rupa Saat itu lagi-lagi dia dibully Tetapi kali ini teman-teman Lal itu melempari batu kepada Lal Karena tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya Rupa pun menyuruh Lal untuk berlari sekencang-kencangnya Lal yang bodoh disitu dia hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Rupa Ya padahal Lal ini kakinya pincang Tetapi saat itu Lal berusaha untuk memaksakan diri berlari sekencang-kencangnya Luar biasanya di hari itu terjadi keajaiban Karena tiba-tiba Lal bisa berlari dengan tegak dan sangat-sangat cepat Dan karena kejadian di hari itu Lal mempunyai hobi baru yaitu berlari Dimana dia menghabiskan waktunya dari tempat ke tempat untuk lari dan terus berlari Kemudian suatu hari memperlihatkan Lal yang pergi ke rumah Rupa Tapi di saat itu Lal melihat Rupa sedang menangis Alasan kenapa Rupa menangis Karena ketika itu ayah Rupa yang sedang mabuk Dia memaksa meminta uang kepada ibu Rupa Rupa kecil pun bilang kepada Lal kalau dia ingin menjadi orang kaya Agar orang tuanya tidak bertengkar Karena alasan kenapa ayah Rupa marah itu Karena dia tidak mempunyai uang Menyedihkannya karena tidak bisa menahan emosinya Ketika itu ayah Rupa memukul ibu Rupa Sehingga ibu Rupa meninggal dunia Semenjari itu tidak ada lagi orang yang merawat Rupa Karena hal itulah ibu Lal memutuskan untuk merawat Rupa Sehingga mulai hari itu Rupa tinggal bersama dengan Lal Rupa dan Lal pun terus bersama Sampai beberapa tahun kemudian Bahkan mereka berdua berkuliah di tempat yang sama Sialnya teman-teman masa kecil Lal Yang dulu membuli Lal itu juga berkuliah di tempat yang sama Karena hal itulah meskipun sudah berkuliah Lal tetap dibuli Suatu hari Lal yang lagi dibuli Ketika itu dia pun berlari sekencang-kencangnya Sampai dia dilihat oleh seseorang pelatih balap lari Yang melihat kalau Lal ini kemampuan larinya sangatlah luar biasa Karena hal itu Lal diminta untuk menjadi perwakilan lomba balap lari untuk universitasnya Di luar dugaan Lal selalu menang dari pertandingan ke pertandingan lomba balap lari yang dia ikuti Kemudian menceritakan Lal yang sudah duduk di tahun terakhirnya kuliah Di masa itu Rupa sedang didekati oleh seorang pria yang sangat kaya dan juga tampan Suatu hari Lal bertemu dengan Rupa yang sedang ngedit dengan pria itu Ketika itu pria yang coba mendekati Rupa itu berusaha dan memaksa untuk mencium Rupa Tetapi terlihat kalau Rupa tidak mau karena dia barusan dekat dan Rupa risih dengan hal itu Lal yang melihat kejadian itu tanpa pikir panjang Lal pun langsung menggampar pria itu Seketika itu juga pria itu pun marah dan dia langsung bilang ke Rupa kalau hari ini dia tidak akan mendekatinya lagi Dan disitu Rupa pun langsung memarahi Lal Kenapa kau melakukan itu Lal kau berdua sekali dia adalah seorang pria yang kaya dan dia bisa merubah hidupku Disitu Lal pun langsung merasa bersalah dan mereka berdua pun langsung duduk Akhirnya di momen itu mereka berdua pun membicarakan masa depan Dimana Rupa bilang kalau dia mempunyai impian setelah lulus nanti menjadi model atau artis karena Rupa ingin menjadi kaya Sedangkan Lal bilang setelah lulus kuliah tujuannya adalah masuk militer Karena itu adalah hal yang disuruh oleh ibunya bukan tanpa alasan ibunya melakukan itu Karena ayah Lal, kakek Lal, bahkan buyut Lal itu semuanya adalah seseorang militer Setelah itu untuk kedua kalinya Lal pun bertanya kepada Rupa Apakah Rupa ingin menikah dengan Lal tetapi lagi-lagi di momen itu Rupa tidak menjawabnya Setelahnya film pun kembali lagi ke masa sekarang di kereta Disitu terlihat kalau semakin banyak orang lagi yang mendengarkan cerita menarik dari Lal ini Dan semua orang itu pun prihatin dengan Lal karena mendengar ceritanya Dimana dia sudah bertanya mengajak menikah seseorang wanita tetapi belum juga mendapatkan jawaban Kemudian Lal pun melanjutkan ceritanya hidup lagi ketika itu Lal baru saja lulus kuliah Sesuai keinginan ibunya Lal mendaftar ke militer masuk ke angkatan darat Hari pertama mengikuti akademi Lal yang memang tampaknya sangat-sangat aneh Ketika itu lagi-lagi dia dibully oleh teman-temannya Untungnya saat itu ada seseorang pria bernama Bala Dimana Bala ini sangat baik terhadap Lal Dan akhirnya mereka berdua pun mengobrol dan mereka berdua pun menjadi teman sejak hari itu Disitu Bala pun cerita kepada Lal kalau sebenarnya dia mempunyai keahlian dan passion di bidang membuat celana dalam Karena memang ayahnya, kakeknya, sampai buyutnya itu semuanya berprofesi sebagai pembuat celana dalam Akhirnya setelah itu Lal dan Bala pun mengikuti akademi Ketika di akademi mereka bertemu dengan kolonel yang sangat-sangat tegas Selesai mengikuti pelatihan beberapa hari kolonelnya pun memberikan kesan kalau Lal ini adalah seseorang yang jenius Tentu saat itu Lal bingung karena seumur hidupnya dia selalu dicap bodoh Nyatanya alasan kenapa kolonel mengecap Lal sebagai orang yang jenius Karena Lal ini sama sekali tidak pernah membantah perintah dan apa yang disuruh oleh kolonelnya Sampai Lal pun bilang kalau sekolahnya ketika SD itu lebih sulit daripada akademi yang dia ikuti Karena di akademi dia tidak perlu lagi berpikir kritis Dia hanya perlu mengikuti apa yang disuruh oleh atasannya Suatu hari Bala menawarkan Lal apakah Lal ingin diajari untuk membuat pakaian dalam Tentu ketika itu Lal yang sangat polos dia pun ingin diajari oleh Bala Selesai diajari oleh Bala tidak diduga ternyata Lal ini sangat-sangat ahli dan sangat-sangat teliti dalam membuat pakaian dalam Akhirnya ketika nganggur Lal pun menyempatkan dengan suka rela membuat pakaian dalam Mulai dari Bala, kolonelnya sampai teman-temannya yang ada di akademi Tentu karena hal itulah teman-teman di akademi pun mulai menyukai Lal Setelah beberapa bulan berproses di akademi militer Suatu malam Lal lagi-lagi merindukan Rupa karena memang Lal sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Rupa Malam itu Lal yang sedang membaca koran dia terkaget Karena di dalam beritanya tertuliskan ada Rupa yang sedang ditahan oleh polisi Berita itu menuliskan alasan kenapa sampai Rupa ditahan oleh polisi Karena Rupa yang mengejar mimpinya sebagai model Dia pun rela melakukan pekerjaan dengan berfoto tanpa busana Karena hal itulah banyak masyarakat yang berusaha memboikot Rupa sehingga polisi pun menahannya Selesai membaca berita itu Lal yang khawatir dengan keadaan Rupa Akhirnya keesokan harinya Lal memutuskan untuk cuti dan menemui Rupa di Mumbai Sesampainya di kota Mumbai Lal pun bertemu dengan masyarakat yang berusaha memboikot Rupa dengan cara merendahkan dan menggina Rupa Di situ Lal pun yang marah akhirnya menggampar satu persatu orang yang melakukan itu Setelahnya akhirnya Lal pun bertemu dengan Rupa lagi dan setelah itu mereka berdua pun berbincang-bincang sampai malam hari Rupa pun bertanya kenapa lagi-lagi Lal melakukan hal yang berbahaya untuknya Karena memukul masyarakat itu resikonya sangat besar dan disitu Rupa pun minta agar Lal tidak berusaha melindunginya lagi Jawab Lal kalau dia sudah bertekad untuk merindungi Rupa dari semua orang yang berusaha menyakiti Rupa sekalipun orang itu berbahaya Untuk ketiga kalinya Lal pun bertanya kepada Rupa maukah kau menikah denganku Rupa Di momen itu akhirnya Rupa pun menjawab pertanyaan Lal Aku menyukaimu Lal tapi hanya sebagai teman saja dan juga hidup kita sangatlah berbeda Dimana aku ingin menjadi sis kaya raya dan sukses sedangkan kau hanya ingin menjadi orang yang biasa Lal Setelah itu Rupa pun meninggalkan Lal tetapi sebelum itu Lal pun bilang kepada Rupa kalau beberapa hari lagi Lal akan ditugaskan di medan perang Kemudian menceritakan Rupa yang memang sangat ingin menjadi seorang artis terkenal Dia pun sampai rela menjadi wanita penghibur untuk seorang produser agar dirinya dimainkan pada suatu film Di saat yang lain menceritakan Bala dengan Lal yang ternyata ditugaskan untuk mengikuti perang kardil antara India melawan pasukan radikal Pakistan Di malam hari sebelum berperang Bala membicarakan banyak hal dengan Lal Mulai dari menceritakan anak dan istrinya kemudian keluarganya sampai Bala bertanya kepada Lal Apakah Lal mau nantinya ketika mereka berdua usai menelesaikan tugasnya berperang membuka bisnis pakaian dalam bersama Di situ Bala pun menjelaskan semua rencananya dimana nantinya Lal akan dipasrai untuk memproduksi sedangkan Bala tugasnya adalah untuk marketing Dan di situ Lal pun akhirnya setuju dan mereka berdua membuat kesepakatan Setelah perang kardil nanti mereka akan membuka bisnis bersama Kesokan harinya ketika menuju ke medan perang terlihat kalau Lal ini sangatlah takut Di situ akhirnya Bala pun berusaha untuk menguatkan dan menenangkan Lal Dan mengingatkan kalau setelah perang ini mereka berdua akan membuka bisnis bersama Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di medan perang dan keadaannya sangatlah kacau karena tembakan tidak ada nantinya dari pihak lawan Komandan pasukan India yang merasa kalau mereka tidak mungkin memenangkan peperangan karena terlalu banyaknya pihak dari lawan Dan akhirnya memutuskan untuk memanggil Bala bantuan untuk mengirimkan tembakan jarak jauh Karena hal itulah pasukan India pun harus segera pergi dari tempat itu agar tidak terkena tembakan jarak jauhnya Sialnya di momen genting itu Lal terkena bom sehingga dia harus pingsan Di situ sahabat Lal Bala akhirnya berusaha untuk membangunkan Lal Bala pun terus berteriak Lal lari Lal lari Karena teriakan Bala itulah Lal pun terbangun dan Lal yang memang setengah sadar dia pun tidak tahu apa-apa yang dia tahu Hanyalah berlari dan Lal yang bodoh akhirnya dia berlari dengan meninggalkan Bala Setelah berlari cukup jauh tiba-tiba Lal tersadar kalau dia hanya berlari sendirian dan dia meninggalkan Bala Karena hal itulah Lal pun memutuskan untuk kembali lagi Setelah kembali ke medan perang keadaannya menjadi sangat kacau dan Lal sangat sulit untuk menemukan Bala Karena disana banyak tentara India yang terluka dan masih selamat meminta tolong kepada Lal Akhirnya Lal pun menggotong satu persatu tentara itu Lal pun bolak-balik lari kesana kemari untuk menolong teman-temannya yang disana Mulai dari satu orang, dua orang, tiga orang sampai beberapa orang Bahkan Lal yang memang dasarnya bodoh dia secara tidak sengaja sampai menolong lawannya yang merupakan orang Pakistan Tentu orang Pakistan itu pun kaget ketika ditolong oleh Lal Setelah menolong beberapa orang akhirnya Lal pun menemukan Bala dengan keadaan yang telah tertembak Disitu Lal pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Bala Menyedihkannya luka yang diderita oleh Bala itu sangatlah parah Dan karena hal itulah sesaat kemudian akhirnya Bala pun meninggal dunia Tentu disitu Lal pun menangis dengan sangat keras karena sahabatnya telah meninggal dunia Selanjutnya film kembali lagi ke masa sekarang di kereta terlihat Orang-orang yang mendengarkan cerita dari Lal tentang kematian Bala itu juga ikut meneteskan air mata Karena mereka ikut berempati atas meninggalnya sahabat Lal Lalu Lal melanjutkan ceritanya lagi perang akhirnya telah usai Dan Lal yang sebelumnya terkena tembakan di pantat dia pun harus dirawat Ketika dirawat ternyata Lal bersebelahan dengan musuh orang Pakistan yang telah diselamatkan Lal Orang itu bernama Muhammad Paji luar biasanya tidak ada orang di India yang mengetahui Kalau Muhammad Paji ini adalah orang Pakistan yang merupakan musuhnya Bahkan Lal yang polos dia pun tidak menyadari sampai detik itu Ketika itu Lal pun berusaha untuk mengajak ngobrol Muhammad Paji Tetapi Muhammad Paji nya diam saja karena sebenarnya Muhammad Paji ini bukannya senang Tapi sedih karena telah diselamatkan Lal Karena memang posisi dia sekarang kedua kakinya harus diamputasi karena terkena tembakan Di saat yang lain menceritakan rupa yang saat ini ternyata masih menjadi simpanan produser Yang merupakan juga seorang kriminal dan sialnya disitu rupa masih belum saja mendapatkan Apa yang dijadikan oleh produser yaitu sebuah peran untuk memainkan film Beberapa bulan kemudian sangat luar biasa Lal diberitahu oleh pimpinannya Kalau dia mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari presiden Atas apa yang dia lakukan di medan perang menyelamatkan beberapa tentara yang ikut di medan perang Hari selanjutnya pun Lal mendatangi istana presiden untuk diberikan penghargaannya Disitu juga ada ibu Lal dan tentu ketika itu ibu Lal sangat bangga dengan apa yang didapatkan oleh Lal Selesai menggadiri acara itu ibu Lal pun berpesan kepada Lal agar Lal berhenti dari tentara Karena ibunya tidak ingin Lal dalam bahaya lagi dan ibu Lal pun menyuruh Lal agar pulang ke rumahnya Karena hal itu Lal menuruti ibunya dan dia pensiun dari tentara Ketika di perjalanan pulang Lal secara tak sengaja melihat rupa yang sedang berada di dalam mobil Tanpa pikir panjang Lal pun langsung berlari mengejar mobil itu Lal terus berlari sampai mobil itu berhenti di hotel Terlihat rupa keluar bersama pacar gelapnya yaitu produser Lal pun terus mengikutinya sampai produser itu berlaku kasar kepada rupa Melihat rupa jeber lakukan kasar Lal tidak bisa diam saja dia pun langsung menghajar produsernya Dan produsernya yang merupakan mafia dia pun langsung mengeluarkan pistol Tetapi disitu orang-orang menghentikan produser itu karena melihat Lal yang berpakaian militer Itu akan menimbulkan masalah dan akhirnya Lal pun pergi bersama dengan rupa Lal yang sangat lama tidak bertemu rupa akhirnya mereka berdua pun mengobrol panjang lebar Dari malam sampai pagi hari Rupa pun cerita kalau pria yang dibukul oleh Lal tadi itu adalah pacarnya Dan sebenarnya pacar rupa itu adalah orang yang baik tetapi terkadang memang dia lepas kontrol akan emosinya dan berlaku kasar seperti itu Lal yang sudah bertambah dewasa dia pun langsung membalas rupa aku mau menjadi pacarmu Dan juga aku tidak akan memperlakukanmu seperti apa yang jauhkan oleh pria tadi Tapi lagi-lagi disitu rupa menolaknya karena rupa bilang dia harus pergi ke Dubai untuk mengejar mimpinya dan setelah itu lagi-lagi rupa berpisah dengan Lal Beberapa minggu kemudian tiba-tiba Muhammad Paji mengajak Lal untuk bertemuan Lal yang polos pun akhirnya dengan senang hati menemui Muhammad Paji di rumahnya Sesampainya di rumah Muhammad Paji terlihat kalau Muhammad Paji ini sangat menderita karena dia hidup di rumah yang sangat-sangat kumu dan dalam kemiskinan Setelah itu Muhammad Paji pun mengajak Lal untuk menonton ceramah dari ustadz karena memang Muhammad Paji adalah seorang muslim Muhammad Paji pun bilang kalau alasan kenapa sampai bisa dia ikut berperang Karena nyatanya Muhammad Paji sadar kalau apa yang dijelaskan oleh beberapa pemuka agama dan juga apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu terkadang sangat berbeda Dan karena hal itulah Muhammad Paji pun merasa dan telah tersadar kalau dirinya ikut berperang karena dirinya telah dicuci otak Ternyata alasan kenapa Muhammad Paji ingin bertemu Lal Nyatanya Muhammad Paji ini masih sangat menyimpan dendam kepada Lal karena telah menyelamatkan hidupnya Karena apa yang dipercayai Muhammad Paji adalah ketika dia meninggal dalam berjihad dia akan masuk surga Disitu Muhammad Paji pun langsung memaki-maki Lal Setelah mendengar itu Lal yang memang polos dia pun tidak mengetahui apa-apa dan disitu Muhammad Paji karena telah dalam fase titik yang terendah dan juga kelihatannya dia sudah tidak percaya agama Di momen itu Muhammad Paji pun menjadi pecandu alkohol Karena alkoholnya habis akhirnya Muhammad Paji mengajak Lal agar mentraktirnya mabuk-mabuk Sesampainya di baru untuk minum alkohol Lal pun bercerita kepada Muhammad Paji kalau dia berencana untuk membuka bisnis pakaian dalam Dimana bisnis itu adalah rencana dari sahabatnya yang telah meninggal Bala Selesai mendengar rencana dari Lal itu awalnya Muhammad Paji menertawai Lal karena Muhammad Paji meremehkan kalau Lal bisa membuka bisnis sendiri Bahkan Muhammad Paji bilang seandainya Lal nanti bisa membuka bisnis itu Muhammad Paji adakan dengan sukarela Ikut menjadi marketing untuk Lal Beberapa hari setelahnya sesuai keinginan dari ibunya Lal pun pulang ke rumahnya dan disitu Lal pun mulai membangun bisnisnya Lal memulai bisnisnya sesuai persis dengan rencana yang dibuat oleh Bala dulu dimana dia mulai membeli tiga alat mesin jahit Dan membekerjakan dua orang untuk membuat pakaian dalam Setelah beberapa minggu bekerja akhirnya terkumpul beribu-ribu pakaian dalam Tetapi Lal kebingungan karena sesuai rencana Bala seharusnya ada orang yang bekerja di bagian marketing untuk memasarkannya Tiba-tiba Lal pun teringat dengan perkataan Muhammad Paji kalau dia bersedia untuk membantu Lal di bagian marketing Karena hal itu Lal pun langsung menyurati Muhammad Paji Tidak diduga-duga beberapa hari kemudian ternyata Muhammad Paji pun pergi ke kampung Lal Disitu Muhammad Paji bilang kepada Lal kalau dia akan menepati janjinya Dan mulai hari itu akhirnya Muhammad Paji pun menjadi bagian marketing untuk memasarkan pakaian dalam yang dibuat oleh Lal Setelah hari itu akhirnya Lal bersama dengan Muhammad Paji mengirimkan pakaian-pakaian dalamnya ke toko untuk dijual Namun sialnya sudah beberapa hari Tetapi pakaian dalam yang diproduksi oleh mereka berdua itu tidak bisa laku-laku Sampai di suatu hari Muhammad Paji terpikirkan sesuatu Kalau mungkin saja yang salah bukanlah produknya Tetapi mereknya dimana sebelumnya Lal memberikan merek pada pakaian dalam adalah nama sahabatnya Bala Akhirnya ketika itu Muhammad Paji menyarankan bagaimana kalau mereknya diganti dengan nama wanita Akhirnya ketika itu Lal pun terpikirkan mengganti merek pakaian dalamnya menjadi rupa Luar biasanya kelejaiban pun terjadi setelah mengganti merek pakaian dalamnya menjadi nama rupa Akhirnya penjualannya pun mulai berkembang Dari hari ke hari semakin banyak yang bisa dijual Bahkan setelah beberapa bulan kemudian akhirnya Lal pun berhasil untuk mendirikan suatu pabrik Kemudian film kembali lagi ke masa sekarang di kereta Terlihat kalau orang-orang di sana tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Lal Karena pada faktanya di masa sekarang memang perusahaan dengan nama rupa itu merupakan salah satu perusahaan fashion terbesar di India saat ini Salah seorang bapak-bapak yang mendengarkan cerita Lal dari tadi akhirnya bilang kepada Lal Wah ceritamu sangat bagus sekali Nah tetapi kau tidak bisa membohongi kami karena mana mungkin kau bisa menjadi seorang founder dari perusahaan rupa Karena sekarang kau sedang duduk bersama kami di kereta ekonomi yang tanpa AC Semua orang di kereta itu akhirnya juga ketawa dan memang mengira kalau Lal ini adalah seorang pembual sampai tiba-tiba Lal menunjukkan majalah dengan isi foto dirinya bersama Muhammad Paji yang dilabeli sebagai pengusaha terbaik di India di tahun itu Tentu semua orang di sana pun langsung terdiam dan akhirnya mereka pun percaya kalau memang founder dari perusahaan rupa ini adalah Lal dan Muhammad Paji Lalu Lal pun menunjukkan ceritanya lagi semenjak mendirikan perusahaan rupa Lal dan Muhammad Paji pun menjadi kaya raya Dan Lal yang tidak pernah melupakan jasa sahabatnya Bala terus memberikan beberapa sebagian kekayaannya kepada anak dan istri Bala Suatu hari Muhammad Paji yang melihat berita di TV kalau negaranya Pakistan sedang dalam konflik Akhirnya di hari itu Muhammad Paji pun bilang kepada Lal kalau Muhammad Paji ingin kembali ke negaranya Pakistan karena dia ingin menolong warga-warga yang Kesusahan di sana dan juga Muhammad Paji berpesan kepada Lal kalau Lal tidak perlu memikirkan lagi mengenai uang karena seluruh kekayaan dari Lal itu sudah diinvestasikan dan juga perusahaan juga disudah dicarikan oleh Muhammad Paji orang-orang terbaik sehingga Sebenarnya Lal tinggal duduk saja dan menikmati hidup Tentu mendengar itu Lal sangat sedih karena dia harus berpisah dengan salah satu sahabatnya lagi Tapi akhirnya Lal pun harus merelakan kepergian dari Muhammad Paji setelah itu mereka berdua pun berpisah Beberapa hari kemudian menceritakan Lal yang dikabari oleh salah satu tetangga kampungnya kalau ibunya sedang sakit Seusai mengetahui berita itu tanpa pikir panjang Lal pun langsung memutuskan untuk balik ke kampungnya Sesampainya di rumah Lal diberitahu kalau ibunya mengidap penyakit kanker dan waktunya tidak lama lagi karena hal itu Lal pun memutuskan untuk menetap di kampungnya selama beberapa hari untuk merawat ibunya Di masa akhir hidupnya Ibu Lal memberikan pesan kepada Lal mengenai kekayaannya Ibu Lal berkata Tuhan hanya memintamu menyimpan secukupnya saja selebihnya berikan kepada orang yang membutuhkan Setelah itu ibunya pun meninggal Beberapa hari kemudian Lal pun menjalankan nasihat yang diberikan oleh ibunya dia menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membangun rumah sakit dan menyetegahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan Selain itu Lal juga memutuskan untuk tidak kembali ke perusahaannya karena Ibu Lal memberikan pesan kepada Lal untuk meneruskan sawah yang telah dia kerjakan karena hal itulah Lal pun menjadi petani sejak hari itu Setelah beberapa bulan bertani pada suatu hari Lal yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dia terkaget karena dia melihat Rupa yang mengunjungi rumahnya Entah apa alasannya di hari itu Rupa memutuskan untuk pulang kampung dan semenjak hari itu akhirnya Lal bersama Rupa pun tinggal bersama Mereka berdua pun menjadi semakin dekat lagi dan masa-masa itu adalah masa-masa paling indah untuk Lal karena dia bisa tinggal bersama orang yang dicintainya sampai pada suatu malam Untuk kesekian kalinya lagi-lagi Lal bertanya Rupa apakah kau ingin menikah denganku sekarang aku sudah menjadi kaya dan itu impianmu kan dan juga aku berjanji akan menjagamu dengan baik Tapi lagi-lagi disitu Rupa hanya diam saja Akhirnya ketika itu Lal pun tersadar kalau memang Rupa tidak pernah mencintai dirinya Akhirnya Lal pun bilang aku tahu Rupa kenapa kau tidak mau karena aku bodoh kan Aku memang bodoh tapi aku tahu arti cinta Setelah itu Lal pun meninggalkan Rupa Rupa yang melihat Lal marah untuk pertama kalinya Ketika itu Rupa pun merasa bersalah Akhirnya Rupa menyusul Lal ke kamarnya Dan disitu Rupa meminta maaf Memaluk Lal dan adegannya pun semakin intim Akhirnya mereka berdua pun bercinta di malam itu Di tengah malam ketika Lal sedang tertidur Tiba-tiba ada seorang polisi yang mengetuk rumah Lal Ternyata polisi itu berniat untuk menjemput Rupa Alasan kenapa Rupa dijemput oleh polisi Karena ternyata pacar Rupa yang dulu produser itu terlibat kejahatan Dan diduga Rupa terlibat di dalamnya Karena hal itu Rupa pun terpaksa harus ikut dan dia tidak mengabari Lal Kesokan paginya ketika terbangun Tentu Lal langsung mencari Rupa Karena Rupa tidak pernah bilang kepada Lal Kalau dia akan meninggalkan dirinya Karena tidak bisa menemukan dimana Rupa Akhirnya Lal pun duduk termenung Dan dia tersadar kalau memang Rupa tidak pernah mencintai dirinya Di momen itu Lal pun teringat kata-kata ibunya Yang selalu bilang Kau harus melupakan masa lalumu sebelum kau bisa move on Akhirnya untuk melupakan Rupa Lal pun mulai berlari Dia lari mulai dari desanya sampai ke desa lain Kemudian ke beberapa desa Setelah mengitari semua desa di kotanya Lal tidak berhenti Dia meneruskan dari kota ke kota lain Sampai satu bulan, dua bulan Bahkan Lal terus berlari sampai satu tahun Lal pun terus berlari mengitari India Sampai banyak orang yang tahu kalau Lal ini terus berlari Media pun melirik Lal Dan mengira kalau pasti ada alasan kenapa Lal terus berlari Setelah empat tahun tidak berhenti berlari mengitari India Lal semakin terkenal seantero India Bahkan banyak orang-orang yang mengikuti Lal untuk berlari Karena masyarakat mengira kalau Lal ini adalah lambang harapan Sampai suatu hari Lal memutuskan untuk berhenti berlari Tentu disitu media langsung bertanya Apa alasan Lal berlari selama itu Tetapi Lal hanya diam saja dan tidak menjawabnya Setelah itu Lal pun memutuskan pulang Di saat yang lain menceritakan Rupa yang ternyata sudah memulai hidup baru Karena dia sudah terbebas dari penjara Dan dia secara tidak sengaja melihat berita Kalau ada seorang pria gila yang berlari Selama empat tahun mengitari India Rupa semakin terkaget melihat Kalau pria itu adalah Lal Rupa pun langsung mengirimkan surat kepada Lal Dan meminta Lal Kalau ada waktu luang bisa bersedia Pergi ke rumah Rupa yang baru sekarang Selesai menerima surat dari Rupa Tentu Lal sangat senang Dia pun tanpa pikir panjang Langsung pergi ke kota di mana rumah Rupa berada Kemudian film pun kembali lagi di kereta Ketika Lal bercerita kepada banyak orang Ternyata di hari itu Lal akan pergi ke rumah Rupa Dan tepat di momen itu Lal berhenti di kota Di mana rumah Rupa berada Dan disitu Lal pun bilang kepada orang-orang Kalau dia akan turun dari kereta Dan disitu semua orang yang mendengarkan kisah Lal pun Memberikan semangat dan memberikan harapan Agar Lal bisa bersama dengan Rupa Sesampainya di rumah Rupa Lal terkaget Karena ternyata Rupa sudah mempunyai Seorang anak laki-laki Tentu disitu Lal sangat sedih Lal pun bertanya siapa laki-laki beruntung yang bisa menjadi ayah dari anak itu Rupa langsung menjawabnya Kalau nama ayahnya adalah Lal Singh Jadda Lal yang polos dia pun hanya bisa tertawa Oh nama ayahnya ternyata sama seperti namaku ya Sampai Rupa bilang kalau Yang dimaksud Lal itu adalah dirinya Tentu mendengar itu Lal pun terus terdiam Ya nyatanya Rupa tidak pernah memberitahu Lal Kalau faktanya setelah bercinta 4 tahun yang lalu itu Rupa mengandung anak Lal Tentu disitu Lal pun langsung menangis Karena dia merasa tidak bertagung jawab Telah membiarkan Rupa merawat anaknya sendirian Lal yang masih merasa bersalah Dia pun bertanya kepada Rupa Anak itu tidak bodoh seperti aku kan Rupa langsung menjawab Kalau anaknya itu sangatlah pintar Setelah mengetahui fakta itu semua Lal pun hanya bisa Meneteskan air mata kebahagiaannya Dan beberapa hari setelahnya Lal memutuskan untuk menikahi Rupa Setelah itu pun Lal bersama dengan Rupa Dan juga anaknya hidup sangat-sangat bahagia Sampai di suatu hari Ternyata Rupa mengidap penyakit yang sangat keras Menyedihkannya Rupa harus meninggal dunia Dan sebelum meninggal Rupa pun bilang kepada Lal Kalau dia sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dan menikah dengan Lal Selain itu Rupa juga berpesan kepada Lal Kalau Rupa percaya Lal akan bisa menjaga anak mereka berdua Di akhir film memperlihatkan Lal yang sedang mengunjungi makam Rupa Di situ Lal bilang kalau dia sangat-sangat merindukan Rupa Selain itu Lal juga bilang kalau anak mereka berdua itu adalah anak yang sangat-sangat pintar Setelah itu filmnya pun habis Dalam film ini kita bisa belajar seperti layaknya Lal Terkadang hidup banyak perlu dijalani tanpa terlalu banyak dipikirkan Ya meskipun memang seperti yang dia alami Lal Dibuli sejak kecil sampai di akhir film orang yang dicintainya harus meninggal dunia Seringkali hidup membawa kita mengalami banyak penderitaan Namun itu seharusnya tidak jadi masalah Karena pada akhirnya akan ada kebahagiaan Karena tanpa penderitaan tidak ada kebahagiaan Begitupun sebaliknya Dan juga bukankah hidup adalah kumpulan penderitaan yang diselingi oleh kebahagiaan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa saksikan konten selanjutnya Terima kasih sudah menonton